Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka peringatan hari jadi ke-73 Satpol PP dan Satlin Mas digelar di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Rapat yang dihadiri ke Satpol PP seluruh Indonesia ini menghadirkan sejumlah pemateri yang membahas sejumlah isu nasional yang berkaitan dengan tugas utama Satpol PP dalam menjaga keamanan dan menegakkan peraturan daerah. Salah satu yang hadir merupakan Komisioner Bawaslu RI yang berharap Satpol PP di seluruh Indonesia bisa membantu mengawal jalannya pemilu. Selain Bawaslu juga hadir sebagai pemateri Bahar Kampolri, Kemenpan RB, Bapenas, dan Ditjen Beacukai Kementerian Keuangan. Baik ini rangkaiannya, rangkaian acaranya mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Saat ini kita berada di Klaro melaksanakan acara Kornas, Rapat Koordinasi Nasional sekasat seluruh Indonesia. Jadi memang pemateri-pemateri yang dihadirkan pada hari ini memang yang mengangkat isu-isu utama kita termasuk dengan ada perwakilan dari Bahakam Polri, ada Kemenpan RB, ada Bapenas, ada perwakilan dari Bawaslu, dan terakhir ada perwakilan dari Dijen Beacukai. Ya rangkaian hari ulang tahun Sabtu PP, hari ini adalah rakor khususnya, ya ada beberapa pemateri, ada dari Udus Polri, ada dari Kemenpan, terus ada dari Bawaslu, dan beberapa dari Kemenpani sendiri. Ini sementara berlangsung pematerinya, jadi intinya bagaimana Sabtu PP ke depan lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah yang menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah masing-masing. Rakornas ke-73 Satpol PP dan Satlin Mas ini merupakan rangkaian dari peringatan hari jadi ke-73 Satpol PP dan Satlin Mas. Dengan rakornas ini diharapkan bisa menguatkan tugas dan fungsi Satpol PP di seluruh Indonesia. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!